Jawa A, oh Jawa A, Alhamdulillah. Baik untuk Jawa A yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik. Temanya adalah menikah muda. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang harus diperhatikan kalau kita itu mau nikah muda. Nah tadi ada, selain faktor finansial, ternyata ilmu agama itu lebih penting dari semuanya. Masya Allah. Baik tadi sebelum segmen ini ada pertanyaan yang belum dijawab ya oleh guru kita Ustaz Syam. Boleh kajian ulangi lagi nih pertanyaan biar Jawa A yang baru nonton tahu juga pertanyaannya apa? Silahkan kajian. Aku dan Jawa A udah penasaran sama pertanyaan tadi nih sayang. Kamu udah siap jawab kan? Apa pertanyaannya coba? Coba boleh diulangi gak? Gimana kalau kita nikah muda tuh dengan alasan supaya kita bisa ngelakuin apapun sama pasangan kita. Karena udah halal kan? Nah itu boleh gak kayak gitu? Dan boleh gak karena cuma untuk menghindarkan omongan buruk dari orang lain. Kamu pernah kepikiran gitu gak? Enggak sih. Apa dong? Kamu kepikirannya apa? Kepikirannya mau beribadah. Iya. Yaudah baik Bismillahirrahmanirrahim. Sayang Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku. Satu malana. Habi Abdullah. Mas Mikdad. Serta para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta keempat orang tuaku yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jikalau nikah muda hanya untuk menghindarkan diri dari omongan orang lain atau pertanyaan orang lain. Ketahuilah para teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan manusia tidak akan ada habisnya. Di saat kita belum menikah, kapan nikah? Di saat setelah menikah, udah isi belum? Setelah udah isi, kapan punya rumah? Kapan ini? Kapan ini? Kapan ini? Kapan ini? Jadi pertanyaan untuk menghindarkan manusia hanya dengan menikah Anda akan kecewa setelah menikah. Karena gak berhenti ditanya gitu. Jadi subhanallah kalau menghindari omongan orang itu kita tidak bisa menutup semua mulut manusia dengan kedua tangan kita. Namun kita bisa menutup kedua telinga kita dengan dua telapak tangan kita. Jadi kalau misalnya untuk menghindari pertanyaan manusia, jawablah dengan kesuksesan, jawablah dengan sesuatu yang elegan. Ya wa idha marru bilagwi marru kirama. Kata Al-Quran marru bilagwi marru kirama. Ketika engkau menghindar, menghindarlah dengan sesuatu yang elegan atau jawaban dengan kesuksesan. Maka subhanallah, boleh gak seseorang menikah karena ingin yang namanya menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Mungkin kalau bahasanya seperti itu, maka ini yang lebih utama dan ini yang lebih mulia. Karena baginda Nabi SAW yang mengingatkan, tidak ada satu jalan yang menghindarkan diri dari perbuatan zina. Kecuali yang lebih baik daripada pernikahan. Karena ini juga adalah sunnah baginda Nabi SAW yang sangat-sangat ditekankan bagi kita semua. Jadi kalau ada orang alasannya, kenapa menikah? Karena pengen terhidal dari yang haram. Maka subhanallah, inilah yang disebut dengan memang tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Namun teman-teman sekalian, jaman dimulakan Allah SWT, Sandarkan karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena apa-apa kita pasti kembalinya kepada Allah nantinya. Masya Allah, luar biasa benar tuh. Habis nikah ditanya, kapan isi? Habis udah punya anak satu, kapan anak kedua? Pengalaman saya pribadi. Jadi jawaban saya sama benar. Jadi kalau ditanya, karena Allah. Karena Allah, bukan karena Allah. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Masya Allah, itu berarti niat yang paling baik ya alasan untuk menikah. Masya Allah.